Pemirsa, kita akan menerka bersama siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta dan juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, Mas Riza. Bang Hanta, ini katanya yang lebih pas untuk menerka maksud dan tujuan pertemuan PKS dengan Pak Prabowo. Ini apakah termasuk juga untuk memberikan jawaban siapa pendamping RK di Pilgub Jakarta, Bang Hanta? Iya, Kianane. Betul. Kalau kita melihat perkembangan dinamika politik per hari ini, KIM atau Koalisi Indonesia Maju itu kan semakin solid terkonsolidasi. Jadi KIM semakin solid, ANIS semakin sulit untuk mendapatkan partai yang akan diusung di Pilgada Jakarta. Nah, kalau kita perhatikan, mana pilihan elektoral yang paling realistis, paling tepat bagi Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan pertarungan di Pilgada Jakarta, mereka mengistilahkan ada KIM plus, yaitu lebih realistis memberikan posisi Cawagup itu kepada yang plus ini. Karena posisi Cawagupnya sudah di Duan Kamil, yaitu Partai Golkar dalam hal ini. Nah, posisi Partai Golkar yang pada konteks ini, maka kita harus melihatnya bahwa partai lain selain di KIM itu, yang memiliki rasionalitas yang paling tinggi untuk mendapatkan posisi Cawagup, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, Nasdem dan PKB itu mungkin tidak, karena mungkin sudah ada konsesi, ada konsensus di pemerintahan baru, apalagi PKB kita tahu sedang menghadapi muktamar, mungkin ada gejolak, ada goncangan politik yang harus dihindari oleh Pak Mohamin Iskandar. Jadi, mungkin mengikuti arah KIM jauh lebih aman untuk selamat menghadapi muktamar. Nah, pilihan paling rasional adalah di PKS. Mengapa? Tiga hal yang menjadi keuntungan bagi Koalisi Indonesia Maju. Satu, bisa mematikan potensi koalisi pendukung lawan yang kuat, katakan Anies Paswedan, dalam level kandidasi. Karena kita tahu poros utama yang menginisiasi pencalonan Anies Paswedan adalah Partai Keadaan Sejahtera. Nah, dengan mengajak PKS menjadi wakil di KIM, maka itu adalah opsi yang mematikan, istilah saya, mematikan potensi lawan yang cukup berat, imbang paling tidak. Yang kedua, keuntungannya adalah bisa memecah pendukung Anies dan PKS. Kalau Anies ternyata tetap maju sebagai incumbent, karena kita tahu irisan pemilih Anies dan PKS cukup kuat. Nah, ini dari sisi eleksi atau election. Pertama lebih kandidasi, yang kedua dari sisi eleksi. Keuntungan yang ketiga mengandang PKS adalah dari sisi governability. Kalau nanti menang, dalam pemerintahan kita tahu PKS adalah pemenang tinggal pilkada di Jakarta, kursinya paling banyak, 18 kursi, dan itu bisa mengokokkan, memperkuat pemerintahan. Nah, kita melihat pertemuan hari ini, PKB mungkin sudah selesai, ada konsensus, ada pembicaraan. Nah, PKS malam ini bertemu dengan Gerindra, Pak Prabowo, mungkin menurut saya bisa jadi akan membicarakan tentang ini. Nah, kenalannya satu lagi, kalau kita bicara PKS, PKS juga jauh lebih realistis ya. Begitu PKS lepas, maka PD perjuangan itu tinggal sendiri kemungkinan di Jakarta. Jadi, kemungkinan Kim yang terdiri dari Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanasional, tambah tiga partai lagi, PKS, Nasdem, dan PKB, maka tinggal PD perjuangan. Nah, itu kemungkinan Jakarta, kandidatnya Kim akan berhadapan dengan kota kosong atau berhadapan dengan calon independen. Itu, itu yang per hari ini. Lalu, apa keuntungan realistis dari PKS? PKS akan dapat satu, posisi wagup lebih pasti, ketimbang dukung Anies belum tentu. Yang kedua, potensi bergabung di pemerintahan juga besar. Selain dapat posisi wagup Jakarta, yang kedua bisa jadi diajak ke dalam pemerintahan. Dapat posisi menteri kan, ada potensi. Dan yang ketiga bisa bersama Kim untuk memenangkan pilkada-pilkada yang lain. Itu keuntungan politiknya. Kalau kerugiannya paling pemilih kecewa, respon publik atau pemilinya kecewa, tapi kan masih lama pemilu bagi PKS. Masih lima tahun ke depan. Itu mungkin masih ada, untuk memperbaiki mereka free secara elektoral cukup. Bisa. Oke, baik. Baik Bang Hanta. Sudah sampai memperhitungkan bagaimana kandidasi yang akan maju di Pilgub Jakarta. Tapi ditahan dulu, karena masih banyak pertanyaan ini. Untuk bisa menerka, menjawab siapa kira-kira wakil RK di Pilgub Jakarta. Usai jadah pemirsa, kami kembali untuk Anda. Bang Hanta, ini kalau sudah mulai mengerucut lagi kepada nama-nama sosok yang santer terdengar, tadi Mas Syari juga bilang namanya tidak terlalu besar kalau dari PKS. Kalau dari Bang Hanta, sudahkah ini juga memperhitungkan nama-nama sosok berinisial siapa saja yang akan maju di Pilgub Jakarta? Ya Ken, memang petanya begini ya. Kim makin terkonsolidasi, tetapi di saat yang sama, partai-partai di Jakarta itu tidak ada satu partai pun bisa mengusung paslon, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sehingga, kalau Kim makin terkonsolidasi, maka potensinya hanya dua ini, skenario-nya. Proposal yang diusung oleh Kim bernama Ridwan Kamil, itu akan berhadapan dengan kotak kosong atau skenario seperti di Solo, berhadapan dengan calon non-partai persorangan, independen. Nah, kemungkinan, kalau saya lihat, kemungkinan yang keduanya cukup besar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka parabel wakil itu tidak terlalu penting secara elektoral. Karena lawannya kan lemah, apalagi kotak kosong. Karena itu, Ridwan Kamil, wakilnya siapapun, faktor elektoralnya tidak besar. ketimbang misalnya Pilpres memasangkan wakil penting untuk faktor kemenangan. Nah, di sini maka muncul PKS memiliki posisi tawar karena tadi untuk mematikan potensi koalisi yang bisa mengusung Anies Waswedan. Nah, nama S itu yang sangat terdengar, S-nya memang Suswono, mantan Menteri Pertanian di era SBI. Tapi jangan lupa ada nama juga, yaitu Dikin, namanya Kaisang. Ini juga mungkin akan, apalagi ada bertebaran beberapa spanduk, Mas Jarwi. Iya, karena apa? Karena ini calon jadi, tanda petik. Kalau lawannya adalah calon non-partai persorangan Pak Darma Pang Rekon itu yang maju, maka Pak Ridwan Kamil akan sangat mudah memenangkan Pilkada Jakarta. Siapa wakilnya itu tidak terlalu penting secara elektoral. Maka kalau dipasang PKS, maka penting. Jangan-jangan juga Pak Jokowi, Kaisang, juga mengincar posisi yang sama di dinamika ini. Nah, soal PKS, saya kenapa mengatakan semakin menguat skenario itu terjadi, karena tadi Nasdem dan PKB mungkin sudah semakin memiliki konsesi apa namanya, di pemerintahan baru. Bisa jadi mungkin juga PKB karena kepentingan untuk ada dinamika muktamar yang harus diamankan. Tapi PKS kan signalnya tendensinya sangat kuat, kan? Ketika mendukung Bobby Nasution di Sumatera Utara. Yang kedua, candaan Presiden PKS agar diajak ke dalam pemerintahan Pak Prabowo. Yang ketiga, terakhir, mengevoluasi pengusungan Anies Waswedan di Jakarta. Nah, tendensi itu menunjukkan PKS seperti akan merubah haluan, akan bersama dengan skenario Kim Plus. Plusnya bisa jadi tadi ya, tiga-tiga partainya bersama di pemerintahan. Dan PD berjuangan tertinggal sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka PDP tidak bisa mengusung sendiri. Maka lawannya tadi, kalau nggak kota kosong adalah calon persoaran. Itu skenario yang menguat. Tapi kita tidak tahu dinamikanya menjelang Pilkada DKI seperti 2017 yang lalu, ternyata ada satu partai yang lepas, ada manuver seperti PKB tiba-tiba berubah haluan ketika di Pilpres. Itu bisa juga ada kejutan di mana ada kandidat yang kuat akan bertarung dengan kandidat Kim. Ada potensi itu. Tapi per hari ini saya melihat terkonsolosinya Kim menunjukkan lawan kuat serius kompetisi lawannya belum terlalu kuat. Lebih pada melawan calon persoaran. kecuali ada satu partai yang bisa bergabung dengan PD Perjuangan. Begitu kan? Bang Hanta, kalau kita berbicara mengenai data survei, apa sih yang membuat Anies Baswedan ini masih optimis sejauh ini maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta? Dan juga kira-kira Bang Hanta, ini kalau petanya akan seperti apa nih? Rituan Kamil nanti akan maju dengan sosok-sosok yang cocok mendampingi siapa sih Bang Hanta? Ya, pertama datanya memang Anies masih tertinggi wajar ya karena beliau incumbent. Jadi ada tiga yang terkuat berdasarkan Survei yaitu Anies Baswedan, Basuki Chai Purnama dan Riduan Kamil. Nah, tetapi memang dinamikanya kan nanti berbeda ketika peta sudah ada calon wakil dan seterusnya. Nah, Anies memegang elektabilitas tetapi boarding pass itu berada di Kim sekarang ini diborong di sana. Jadi ada unlinear antara incumbent yang memiliki elektabilitas dengan tidak memiliki boarding pass karena dikuasai oleh Kim yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Jadi itu yang komplikasi di Pilkada Jakarta. Nah, pertanyaan kedua saya jawab begini skenario-nya memang menguat skenario Kim ini khususnya Gerindra dan Partai Golkar yang sepertinya semacam ada kesepakatan dimana di Jawa Barat diserahkan Gadar Golkar wakilnya kader Gerindra Pak Didi Mulyadi wakilnya Golkar kemudian di Jakarta kader Golkar yaitu Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur wakilnya diserahkan kemungkinan PKS arahnya kan PKS inisial S kemarin terakhir Ketua Umum Pak Erlangga mengatakan inisial S itu PKS itu suara dari Kim tapi kita tidak tahu bisa jadi ada suara lain dari Kim yang lain Bang Riza misalnya skenario yang lain entah dari PSI kita jangan lupa ada Demokrat dan belakangan bisa jadi muncul opsi nama Kaisang tiba-tiba Pak Jokowi atau PSI mengeluarkan inisial K nah itu juga perlu dicari titik tengah juga satu inisial S satu inisial K kenapa ini ini menjadi muncul karena faktor Cawapres Cawagut itu tidak determinan secara elektoral karena lawannya tidak kuat kan tadi dalam dalam asumsi kita karena itu saya kira yang ke depan ini PD Perjuangan tantangannya mencari kawan mencari kawan mencari kawan koalisi untuk memunculkan atau mendukung kandidat yang berseberangan dengan Kim ini yang maki per hari ini saya melihat belum ada ya yang bisa disimpulkan Ken 1 PTA Jakarta per hari ini terkonsilidasinya koalisi Indonesia maju kemungkinan semakin terang dan semakin jelas Pilkada Jakarta hanya berlangsung dalam satu putaran artinya akan hanya dua pasang siapapun yang akan maju itu jadi saya kira kandidasi ini ada pertongan elit kita tunggu nanti ketika setelah Agustus tanggal 29 nanti baru pertarungan merebut hati rakyat nanti siapa yang akan terpilih apakah akan ada kompetisi ketat kuat atau akan ada semacam kompetisi apa ya semacam kompetisi perkemburgana lah tidak ada kompetisi gitu karena akan melawan calon perseorangan atau kota kosong selamat menikmati